Kerajaan gaib yang ada di Indonesia Sejak dahulu kala, sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal mistis. Karena inilah Indonesia jadi gudang untuk cerita-cerita aneh yang penuh mitos dan masih menjadi kontroversi. Salah satunya adalah kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu ada di mana ya? Mari kita cari tahu. Kerajaan gaib yang pertama, Kerajaan Gaib Laut Selatan. Sampai saat ini, kerajaan Laut Selatan masih ramai dibicarakan. Sebagian masyarakat mempercayai sosoknya Rolokidul, yaitu ratu atau penguasa pantai selatan yang identik dengan baju hijaunya. Yang kedua, Kerajaan Gaib Alas Pruo. Kerajaan ini dipercaya ada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kerajaan Alas Pruo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Kerajaan Gaib Negeri Paloh. Di Pulau Kalimantan, terdapat mitos tentang kerajaan gaib bernama Negeri Paloh. Makhluk astral penghuni Kerajaan Gaib ini dipercaya sering menunjukkan diri untuk menculik penduduk sekitar. Nah, itulah ketiga Kerajaan Gaib yang dirangkum oleh Tagar. Teman-teman, tahu lagi nggak Kerajaan Gaib lainnya? Jangan lupa komen kerajaan yang kamu tahu, like, dan subscribe Tagar TV.